Update terbaru, jadi dari manajemennya Grandmaster Iren ternyata menolak untuk datang semini ke tempat saya untuk bertanding dengan Dewa Kipas atau Padadak dengan alasan bahwa beliau sudah cukup merepresentasikan apa yang beliau masuk di podcast saya kemarin terus juga beliau sudah harus konsentrasi untuk pertandingan si James, terus gak mau melanggar etika-etika ya pokoknya panjang lebar lah alasannya tapi intinya saya hargai beliau menolak, sedangkan sebenarnya Anda kalau saya tekanan ini ada videonya Iren di podcast saya Iren malah senang sekali jika saya bilang, mau gak kalau saya tunai dengan dadang tadi, kalau beliau mengatakan ayo saya mau katanya begitu, ini ada videonya di belakangan, tapi ternyata menolak saya akan terus mencoba, siapa tahu Grandmaster Anjas Novita mau, jadi kita bisa melakukan pertandingan ya tapi kalau tidak mau juga, kalau tidak ada Grandmaster yang mau, ya sudah, sudah, nilai itu